Surat ke-12 dalam Al-Quran adalah Surat Yusuf. Surat ini terdiri dari 111 ayat dan termasuk dalam golongan Surah Nakiah. Surat Yusuf mengisahkan kisah Nabi Yusuf Joseph dan mengandung berbagai pesan dan ajaran yang dapat dipahami sebagai berikut. 1. Keteladanan Kesabaran dan Keberanian Surat Yusuf mengisahkan tentang kesabaran dan keberanian Nabi Yusuf dalam menghadapi cobaan dan ujian yang dia alami. Surat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya sabar dan tegar dalam menghadapi kesulitan dan mengandalkan Allah dalam setiap situasi. 2. Pentingnya Menjaga Kehormatan dan Menjauhi Godaan Surat Yusuf juga menggambarkan kejadian ketika Nabi Yusuf dihadapkan pada godaan oleh seorang wanita yang bernama Zulaiha. Surat ini memberikan pelajaran tentang pentingnya menjaga kehormatan, menolak godaan yang melanggar nilai-nilai agama dan mengutamakan takwa-takwa kepada Allah. 3. Pengajaran Tentang Takdir dan Hikmah Allah Surat Yusuf menunjukkan bagaimana takdir Allah telah memainkan peran penting dalam kehidupan Nabi Yusuf. Surat ini mengajarkan bahwa segala yang terjadi memiliki hikmah dan rencana Allah yang lebih besar meskipun pada awalnya mungkin sulit dipahami. 4. Pengampunan dan Rahmat Allah Surat Yusuf juga menggambarkan bagaimana Nabi Yusuf memaafkan saudara-saudaranya yang telah berbuat jahat padanya. Surat ini mengajarkan pentingnya memaafkan dan memberikan pengampunan kepada orang lain sebagaimana Allah memberikan pengampunan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya. Makna dan tafsir surat Yusuf dapat dipelajari lebih lanjut melalui merujuk pada tafsir Al-Quran yang diakui dan penjelasan dari para ulama yang terpercaya. Ada banyak sumber yang menyediakan penjelasan rinsi tentang surat Yusuf seperti tafsir Al-Quran online, buku-buku tafsir, dan situs web yang menyediakan penjelasan ayat per ayat. Penting untuk diingat bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang memiliki makna mendalam dan kompleks. Untuk pemahaman yang lebih baik, disarankan untuk mempelajari Al-Quran dengan bimbingan dan penjelasan dari para ahli agama. Terima kasih telah menonton!